Informasi pertama, saudara ratusan rumah di Kecamatan Matangkuli Aceh Utara terendam banjir luapan akibat jebolnya tanggul Sungai Kerto setelah diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Banjir juga mengakibatkan puluhan hektare sawah yang baru ditabur benih ikut terendam. 12 desa di Kecamatan Matangkuli Aceh Utara terendam banjir sejak Sabtu siang. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 60 cm. akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Dampak banjir terparah terjadi di desa Aluto dan desa Tajung Hagu dikarenakan desa tersebut terletak di dataran rendah dan berdekatan dengan sungai. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir sehingga debit air yang memenuhi aliran Sungai Kerto tak tertampung dan meluap ke perkampungan. Daerah ini merupakan desa langganan banjir setiap diguyur hujan. Warga telah pasrah dengan kondisi ini dan tetap bertahan meskipun air menggenangi rumah. Selain merendam ratusan rumah, banjir luapan Sungai Kerto juga merendam puluhan hektare sawah yang baru ditanami oleh petani. Diperkirakan petani mengalami kerugian hingga 2 juta rupiah per hektare sawah. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi untuk menanggulangi banjir di kawasan Kecamatan Matangkuli yang kerap sekali terjadi di musim hujan tiba.